Halo guys selamat datang kembali di by update channel channel akan mengajak kalian jalan-jalan secara virtual teman-teman ya dan kali ini kita akan ajak kalian untuk melihat salah satu pusat oleh-oleh terbesar di bali ya apalagi kalau bukan krisna pusat oleh-oleh bali ini teman-teman dan teman-teman ini kita lokasinya ini lokasi toko krisnanya ya ini kita yang ada di jalan bypass ngurah Rai Bali ya jadi teman-teman jangan sampai salah kalau mau cek ya cek ke toko krisna jadi teman-teman cobain yang di jalan bypass ngurah Rai Bali ini karena selain tempatnya ini baru ya dan ini juga arsitektur dari bangunannya pun ini sangat memukau nih teman-teman kebetulan kita datang ke sini tuh sekitaran pukul jam 8.30 malam ya Wita ya teman-teman ya dan ini situasinya nih teman-teman nah ini begitu masuk kita langsung ketemu dengan beberapa patung ya dan ornamen-ornamen khusus yang ngebikin kelihatan tempat ini tuh etnik banget nih teman-teman pencahayaannya pun lampu-lampunya dibuat setemaram ini ya biar memanjakan mata kita nih teman-teman nah untuk lobby-nya ini juga cukup besar jadi untuk yang online-online ya susahan taksi online ini bisa kita di drop disini ya teman-teman dan nanti di video terakhir kita akan perlihatkan ke teman-teman untuk suasana tempat parkirnya nah ini kita sudah masuk teman-teman kita langsung disambut dengan patung GWK mini anda dan banyak juga yang jual-jual kaos kayak gini ya teman-teman ya jadi barang-barang yang diperjual belikan disini teman-teman ini adalah barang-barang UMKM as Bali ya jadi teman-teman kalau membeli di toko krisna ini juga ikut membangkitkan perekonomian lokal desain arsitekturnya bener-bener luar biasa banget itu ini memang sudah diakui ya ini salah satu toko souvenir oleh-oleh yang sangat bagus yang ada di Bali ya dan ini ada apa ini leak ya teman-teman ada leak bareng nih wah cakep banget untuk diabadikan momen disini ya jadi buat kalian yang pusing cari oleh-oleh di Bali ya tinggal datang aja ke toko krisna Bali ini dan disini teman-teman inilah yang disuguhkan pertama kali ya yang diekspos ini adalah Pai Ajik ya karena kan oleh-oleh khas Bali itu biasanya kalau enggak Pai Tia Legong ya ada juga Pai Ajik yang sekarang ya mendunia dan tersohor di Bali atau serta kacang-kacangan biasanya seperti ini nah jadi brand Ajik ini memang baru-baru kemarin ya baru kemarin covid dipopulerkan dan booming ya booming ini keren banget sih ya jadi ini Pai Ajik yang ada di toko krisna Bali ini untuk teman-teman yang di luar Bali gitu ya teman-teman juga bisa mulai memesan via website ya seperti itu karena dari krishnanya sendiri dia sudah buka webnya nanti teman-teman tinggal buka websitenya aja krisna pusat oleh-oleh ya disitu langsung muncul websitenya cuma kalau di website katalognya itu belum lengkap dengan foto-fotonya teman-teman nggak usah khawatir ini mahal nggak sih disini nah ini untuk oleh-oleh disini itu berkisar mulai dari lima ribuan ya jadi teman-teman nggak usah khawatir nih karena souvenir-suffenir disini tuh dari yang murah banget sampai yang mahal banget juga ada ya jadi tergantung nantinya budget kos teman-teman nanti seperti apa ya tinggal datang aja pilih-pilih seperti itu dan ini tokonya luas banget teman-teman ini tiga lantai plus rooftop ya dan dan waktu kita untuk eksplor juga ini karena kita datang di pukul setengah sembilanan ya kondisinya sudah cukup larut ya teman-teman nantinya khawatirnya tidak akan tereksplor semua jadi nanti kita akan bagi beberapa bagian ini posisi di lantai dasar terlebih dahulu ya dan disini juga tingkat mengunjung wisatawan lokal wapun mancanegara juga banyak juga sih teman-teman yang berbelanja ke toko pusat karena selain tempatnya luas nyaman ini full AC juga teman-teman dan barang-barangnya juga ini berkualitas tinggi ya serta untuk makanan-makanan juga untuk apa biasanya kadar luar saya juga sangat dijaga nih untuk metode pembayaran juga tenangnya disini lengkap banget dari semua kartu-kartu ya kalau teman-teman bayarnya pakai kartu-kartu cash juga diperbolehkan dan juris juga bisa ini juga banyak banget di teman-temannya mempaskan kaos-kaos ya seperti itu ya misalkan bali dan utamanya kaos khas barong ya kaos barong dan ini ditempatkannya sengaja berdampingnya dengan makanan ringan ya teman-teman karena ini teknik cross-selling cross-selling jadi kalau baginya sudah makanya tinggal luar biasa kaktik dari toko pusat pola oleh Krishna Bali nah disini dari semua yang jemilan kriuk-kriuk misalkan teman-teman pengen mengkriuk-kriuk ini baik banget nih variannya ya dari kacang-kacangan pisangan dari kripik-kripik ya kan dari buah-buah kering juga ini banyak banget nih teman-teman disini pisang-pisangan ya pisang-pisang sale-sale yang asbali itu biasa dikena air teman-teman dan juga kacang-kacangan kacang-kacang itu sekarang banyak banget rasanya dari rasa soto gurih original pedas ya pedas manis ini banyak banget nih teman-teman sampai selangkapinya jadi kalau misalkan teman-teman cari apalah di sini pasti ada di sini pasti ada di sini dari mulai cemilan souvenir ya kan kemudian dari kaos-kaos ke meja-kemeja mukana ya kan sampai apa nanti kita akan kasih lihat juga kalian kerajinan khas Bali ya lengkap banget jadi teman-teman tinggal siapkan budget saja dan borong ke toko pusat oleh-oleh Krishna Bali nah ini tadi ya ini dari kacang-kacangan tuh banyak banget teman-teman variannya sepertinya nggak akan nggak akan habis 3-4 jam itu karena ini bisa seharian teman-teman kalau hanya ingin tahu detail untuk oleh-oleh apa saja yang ada di pokok krisna ini ya teman-teman ini tadi yang seperti kita bilang ya kacangnya kacang disco ya sudah terkenal banget dan melegenda banget nih teman-teman jadi buat teman-teman yang datang ke Bali kalau belum beli kacang disco kayaknya kurang gitu ya dan harganya murah meriah untuk kacang-kacangan itu mulai dari 11.000 aja teman-teman udah bisa bungkus ya bungkus oleh-oleh Bali jadi tergantung nih nanti budgetnya teman-teman seperti apa ya karena otomatis makin tinggi harga juga rasa juga ada rasa ada harga seperti itu ya ini buat di counter kacang aja kayaknya kamu udah ngabisin waktu setengah jam lebih gitu jadi teman-teman persiapkan waktu nya ya kalau mau datang pusat oleh-oleh krisna Bali ini karena dia tiga lantai plus rooftop ini bukan main-main jadi kalau misalkan teman-teman habis capek ya berburu hunting makanan ya kemudian teman-teman perutnya lapar itu sudah disediakan di area lantai tiga nanti kita akan spill ke kalian ya ada Resto yang namanya Resto Berlin Cafe yang dipinggirnya ada kolam renang dan itu gratis berenangnya gratis jadi kurang apalagi nih di toko krisna pusat olaholifari dan teman-teman juga bisa dapat sunset tuh ya kan di area kolam renang di lantai rooftopnya teman-teman bisa dapat sunset kalau sore hari jadi pas banget teman-teman kalau mau berbelanja ke toko krisna Bali ini kami sarankan teman-teman datang di jam 4 sore di jam 16.00 Wita ya nanti teman-teman bisa berburu ya kan sambil menunggu waktu sunset nanti ketika sunset teman-teman datang ke atas tuh nanti ke area rooftopnya kalau teman-teman berhitung cuacanya bagus teman-teman bisa mendapatkan teman-teman sampai sunset sambil teman-teman menikmati kecepak-kecepak air kolam renang dan keren kan Oke lanjut ini kita masih berkutat di area perkacang-kercangan kita langsung naik aja nanti ke area lantai 2 nya ya Nah seluas inilah si pusat oleh-oleh krisna Bali diantai dasar yang teman-teman jadi teman-teman akan disyuguhkan dengan banyak sekali makanan-makanan ringan cemilan ringan ya yang tentunya bisa dipakai sebagai buah tangan untuk dibagikan ke sanat family dan kami sarankan sekali lagi teman-teman datang spare waktunya ya sekitar 3-4 jam karena ini tokonya sangat luas sekali teman-teman ini tiga lantai plus stop jadi kalau teman-teman hanya menyiapkan waktu satu jam kayaknya enggak akan tercapai semuanya teman-teman minimal 4 jam ya 3-4 jam baru teman-teman puas ya untuk melihat-lihat mencuci-cuci mata atau buat teman-teman yang ingin borong satu toko ya itu pas banget waktu Oke lanjutnya teman-teman pencahayaan juga sangat bagus ya di atas ini juga lampu-lampu sangat terang jadi teman-teman enggak akan bingung ya dari semua jenis produk-produk UMKM juga ini lengkap banget teman-teman di sini teman-teman tinggal siapin aja budgetnya ya siapin dengan benar dan baik ya jadi bisa borong semua gitu nah tas-tas anyaman seperti ini juga banyak banget ya teman-teman di sini ya dari yang totebek ya kan tas-tas seperti ini juga ini yang khas-has handmade bali pastinya harganya lebih mahal ya karena namanya tas-tas yang handmade itu kan ini kan punya unsur seni ya kalau udah ngomong bicara seni ya pasti lebih mahal tapi enggak mahal-mahal banget ya ini starting harganya untuk yang tas model beginian mulai dari 100ribuan ya teman-teman udah bisa bawa pulang ini range harganya dari 100-400 ribu untuk tas ya tas yang modelnya tidak nyaman seperti ini tapi kalau yang nanti totebek itu biasanya harganya lebih murah nah kalau yang udah semakin seni banget ada yang nyampe di atas 500.000 ini tadi yang kita bicarakan hitung teman-teman kalau tas-tasnya kayak gini totebek ini cuma sekitaran 20ribuan aja teman-teman udah bisa langsung bungkus dan bawa pulang tentunya unik ya ini khas-has sablon seperti ini teman-teman ya totebek yang teman-teman juga bisa bagikan kalau misalkan teman-teman bosen ngasih pihak ajik pihak legong ya kan teman-teman bisa kasih cindera mata ataupun buah tangan yang lebih bermanfaat nah seperti tas model anyaman ayam seperti ini ya ini juga sangat unik sekali ini tentunya ya tas-tas yang seperti ini tentunya apa bikin para bundanya ya atau pasangan kalian juga sangat tertarik ya karena ini jarang banget ada di daerah teman-teman pastinya ya kalau misalkan teman-teman pesannya via website aplikasi krishna ya kadang si katalognya ini juga belum lengkap jadi fotonya enggak kelihatan tuh teman-teman selain itu juga banyak juga souvenir souvenir yang seperti ini teman-teman kerajinan kerajinan tangannya yang wah ini unik-unik dan harganya murah-murah nih mulai dari ada yang lima ribuan enam ribuan ya kan kaos-kaos sudah nggak usah ditanya lah ya kalau untuk urusan kaos juga sangat banyak disini teman-teman ya kemudian tas lagi nih kita ketemu tas lagi seperti ini ya harganya juga murah-murah berapa angkanya cuma di bawah 100 ribuan jadi teman-teman tinggal siapin aja budgetnya ya bawa uang yang banyak buat borong disini nah ini untuk perintilan kecil-kecil juga ya gantungan-gantungan kunci ya kan nah ini juga balik lagi ke tas temen-temen ternyata tas itu paling banyak ya disini ya dari situ dengan model-model yang beberapa neka ragam Oke lanjut gas ini semakin malam semakin banyak orang yang udah mau membayar ya menyelesaikan transaksinya teman-teman karena ini udah di jam 9 lebihnya 9 lewat 15-an ya teman-teman otomatis semakin malam akan semakin banyak yang menyelesaikan transaksi dan jadi kalau misalkan teman-teman mau datang ketika toko krisna ini kami sarankan tadi waktunya sore hari ya jangan lupa agar teman-teman bisa puas berkeliling ya menjelajahi setiap sudut di toko krisna Bali ini dan sekali lagi ini toko krisnanya ini yang terletak di jalan bypas kurah Rai jadi jangan yang bisa setrot ya jadi kalau yang disini ini lengkap banget tiga tiga lantai plus rooftop ada restonya ada kolam renang Oke nanti di bagian next video kita akan spill ya lebih detail lagi kerajinan-kerajinan apa saja yang dijual disini nah ini untuk area kasirnya teman-teman area kasirnya juga sangat luas kali ya ini kita di lantai dua kita belum sempet eksplor ke lantai tiga karena sudah terlalu malam ya ini juga apa pembayaran juga enaknya nyaman sekali teman-teman karena banyak sekali fasilitas pembayarannya disini seperti kartu-kartu ya baik credit card debit bukan cashless ataupun juris udah ada di sini lengkapnya teman-teman nggak usah khawatir nggak bisa bayar oke kartu-kartu yang tadi disebutkan nah selain tempatnya nyaman full AC ya pelayannya juga sangat ramah-ramah ya teman-teman gitu ya sekarang kita akan lanjut ke area rooftop ya kita akan lihat nih seperti apa karena kita juga penasaran nih rooftop di krisnabali ini ada apa sih di atasnya ya kita pakai lift aja ke atas teman-teman liftnya juga disini sangat baru ya aroma-aroma freshnya itu masih sangat tercium nih teman-teman dan disini AC nya juga dingin banget nih teman-teman kita langsung masuk aja teman-teman ini liftnya cukup lega ya dan disini ada lantai 123 dan rr itu di rooftop teman-teman kita sunggas aja ya ke area rooftopnya kalau di jam segini restornya sudah pasti sudah mau menjelang tutup biasanya teman-teman jadi kita sarankan sekali lagi teman-teman datangnya kalau pengen menikmati makan malam yang di area toko krisnabali ini datangnya itu di jam-jam tadi 4 jam 5 sore dan ini kita langsung tiba di area rooftopnya ya di sini ada main lobby penyambutnya teman-teman kalau ke kiri ini teman-teman ini kita langsung ke area restonya nah ya betul ya ini si restonya juga sudah tutup ternyata ya teman-temannya ini pegawainya juga lagi beres-beres nih teman-teman ya untuk restonya ini namanya Resto Berlin ya Resto Berlin Cafe Resto Berlin Cafe nah ini ya jadi teman-teman juga bisa menikmati makan malam disini kita akan melihat kasih lihat ke teman-teman kayak apa sih si area restonya nah bulan sih lampunya masih nyawa semua teman-teman Wow lihat indah ini ada beberapa customer yang udah mau membayar apa last-last pembayaran itu customer terakhir sepertinya ini sudah gelap itu teman-teman sayang banget nih padahal ini kolam renangnya nah ini ini area kolam renang sangat luas itu temen-temen jadi di sini enggak ada minimum payment ya dikontrol kan teman-teman apa pengen berenang di sini ya teman-teman tinggal belanja aja belanja makanan bisa ngopi ngeteh ya atau sekalian makan berat juga bisa ditunggu teman-teman udah bisa langsung menikmati kolam renang di sini sambil teman-teman lihat-lihat sunset ya Nah tadi untuk yang minimum payment itu term and condition ya jadi kadang dikenakan kadang ada jadi nanti ada momennya teman-teman untuk detailnya nanti tinggal tanyakan saja langsung ke petugas yang ada di sini gitu ya dan disini area restonya juga sangat luas ya sangat luas nyaman ya kan jadi teman-teman kalau untuk yang family ya jatling-gatling juga ini sangat cocok untuk menyempatkan waktu nyimpang di sini Wow luas banget ya luas lampunya juga lampu-lampu gold kayak gini ya ini ngebuat suasana juga semakin hangat nih teman-teman so ya jadi buat teman-teman gimana nih jadi tadi kita sudah kasih lihat ke teman-teman secara virtual tokoh krisna Bali yang ini posisinya ada di jalan Baipasurah Raya jadi teman-teman jangan sampai salah ya karena kan tokoh krisna Bali ini di pulau Bali juga ada beberapa ya Nah tapi kalau yang paling besar dan paling megah ini ada di jalan Baipasurah Raya jadi teman-teman langsung googling aja ya langsung googling aja tokoh krisna Bali pusat oleh-oleh Baipasurah Raya seperti itu ini jaraknya juga hanya kurang lebih sekitar 20 menit dari area Pantai Kutu atau sekitar 15 menit dari Bandara ya jadi teman-teman kalau yang mau langsung beli oleh-oleh sekalian pulangnya sekalian terbang kembali ke daerah kasal juga bisa mampir dulu kesini Oke ini area lantai rooftop ya jadi kita sudah puas berkeliling di atas nanti next video kita akan spill bagaimana suasana di sore atau siang harinya ya biar teman-teman juga ada gambaran nih seperti apa di suasana sore ataupun siang hari Oke kita langsung turun aja teman-teman kita akan kasih spil ya ke kalian seperti yang tadi dijanjikan di awal kita akan kasih lihat area parkirannya seperti apa nah ini penamaannya ya jadi ada area basement lantai 1 2 3 dan area rooftop ya kan sini ada restoran full bar restroom ya kan lengkap banget ya teman-teman area musola juga ada di lantai tiga ya teman-teman di sini juga udah ada nih ya misalkan lantai 1 ada apa aja lantai 2 ada ada aja ya ketiga ada apa aja jadi temen-temen enak dan nyaman kita langsung masuk dulu temen-temen cas kita langsung berada di lantai dasar lagi temen-temen Oke ya jadi pengalamannya disini kita sangat menyenangkan sekali ya walaupun kita nggak bisa detail ya lihat jenis-jenis souvenir udah cemilan-cemilan juga karena akan kita dikejar waktu juga akan ini ternyata tidak cukup ya teman-teman waktu satu jam untuk berkeliling di area fisna ini sangat-sangat kurang banget itu teman-teman minimal sparenya ini 3-4 jam biar teman-teman puas dan benar-benar puas dan siapkan juga fisiknya ya siapkan fisiknya juga karena berjalan di toko seluas ini juga membutuhkan fisik yang prima ya teman-teman kita ambil dulu barang-barang titipan tadi ya dan ini tadi pintu keluar dan pintu masuknya teman-teman Wow ya ini sangat apa ya sangat hangat ya nyaman hangat dan seindah ini nih tempatnya temen-temen jadi ini untuk kalian bersuafoto juga ini cocok banget ya Oke ya jadi seperti ini dan ini area parkir mobilnya jadi kalau buat teman-teman yang punya kendaraan pribadi roda 4 seperti itu ataupun misalkan teman-teman pakai mobil-mobil besar ya mobil besar seperti apa high-s seperti itu Alphard ya di sini cocok banget sih nah misalkan kalau disini penuh nih teman-teman nanti ada tempat parkir terpisah ya apalagi yang pakai motor teman-teman ini tempat parkirnya memang sengaja dipisah agar tidak crowded jadi disini itu mobil-mobil kecil ya atau sekelas high-s juga masih bisa masuk tapi kalau misalkan teman-teman rombongan ya teman-teman pakai minibus atau bus pariwisata besar ya nanti disediakan di tempat sebelahnya jadi tem untuk area parkir mobil juga sangat luas nyaman ya kan teman-teman nggak usah khawatir ya di sini juga sangat aman sekali ya jadi kita nggak usah bahas lagi untuk masalah keamanan di Bali karena memang rata-rata di sini ya aman-aman aja ya teman-teman selama kita eh apa sesuai aturannya seperti itu ya Nah ini tadi ini jalan Bypass ngurah rainya teman-teman ya suasana malamnya seperti ini di jalan Bypass ngurah rai Bali disini masih sangat ramai ya Bali ini kan terkenal 24 jam non-stop seperti ini jalannya juga sangat ramai ini teman-teman ini jalannya terbagi dua ya ada dua sisi seperti itu dan sekarang kita akan lihat bagaimana suasana parkiran motornya Nah kalau teman-teman lapar disini juga di pinggir-pinggirnya ada tempat-tempat makan kayak gini teman-teman ya jadi misalkan budgetnya ya teman-teman ke Resto Berlin kurang ya pengen cari yang lebih murah coba mampir ke tempat yang tadi di sebelah untuk jalannya ini sekitar kurang lebih 300 meteran layah menuju ke tempat parkiran motornya tapi di sini juga masih sangat nyaman karena akan di trotor juga lebar ya ini ada saingannya dari si di toko pusat oleh-oleh balik krisna ya jadi ada toko lainnya disini yang ada di depan krisna Bali ini teman-teman Nah inilah tempat parkiran motor ataupun parkiran minibus dan bus-bus besar ya di tempatnya juga sangat luas sekali teman-teman memang toko krisna ini menyediakan sengaja ya biar bisa menampung banyak ya ini patokannya ada yang jual durian teman-teman ya nanti ada tulisannya di ini parkir krisna oleh orang-orang oke guys jadi gimana nih setelah tadi kita ajak kalian untuk sama-sama wisata virtual melihat toko krisna Bali semoga terbantu dengan adanya video ini ya dan mau dan mau maaf sekali bila ada kekurangan mengenai video yang setting atau bicara kita terlalu cepat Oke guys Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh